Kenapa Jeff Bezos bisa kaya? Jika kalian belum kenal siapa Jeff Bezos, berarti anda sangat ketinggalan informasi mengenai siapa orang terkaya di dunia saat ini. Karena bukan lagi Bill Gates, sang pendiri Microsoft atau komputer yang anda gunakan saat ini dengan otak Intel tertanam di dalamnya. Jika anda kenal dengan yang namanya Amazon atau Amazon.com, otomatis tahu bahwa Amazon merupakan situs belanja terbesar di dunia. Mengalahkan berbagai situs belanja terkenal seperti eBay dan toko-toko konvensional yang ada di Amerika bahkan di dunia. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kenapa Jeff Bezos bisa kaya, tolong kami untuk klik subscribe dan like untuk mendukung channel kami agar semakin maju. Jeff Bezos memulai bisnisnya dari garasi rumah orang tuanya, dan bukan di sebuah kantor mewah yang memiliki berbagai fasilitas terbaik di dalamnya. Menjadi satu dari segelinter pebisnis yang sukses di usia bisnis yang terwilang muda, Bezos kini menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Bersama dengan perusahaan Amazon miliknya, pria kelahiran Albert Cue Cue New Mexico pada 12 Januari 1964 ini, mendulang suksesan yang lumilang dalam bisnis online yang dirintisnya. Jeff Bezos menjadi orang terkaya di dunia karena harga saham Amazon yang semakin moncer. Berdasarkan kalkulasi, Jeff Bezos dapat merauk 149.000 USD tiap menitnya, atau setara 2 miliar rupiah, dengan kurs 1 dolar sama dengan 14.000 rupiah. Menurut bisnis Insider, dalam setahun, Bezos bisa menghasilkan 78,5 miliar USD atau 1.100 triliun rupiah, dan bila dihitung per jam menjadi 8,9 juta USD atau 125,6 miliar rupiah. Per menitnya pun mencapai 149.000 USD, dan per detiknya 28.000 USD atau 393 juta rupiah. Sebelum dia memulai bisnisnya, Bezos dengan lulusan dari jurusan komputer, tidak langsung melamar pekerjaan di perusahaan teknologi seperti orang-orang lain melakukan. Jeff Bezos menuju Wall Street secara langsung, karena dia tahu disanalah uang orang-orang kaya tersimpan. Tidak butuh waktu lama bagi dia untuk menonjol di antara orang lain. Baru berusia 26 tahun, Jeff Bezos sudah menjabat sebagai Vice President termuda di Banker Trust. Kurang dari 2 tahun, dia menjadi Senior Vice President termuda di D.I. Shaw & Co. Dari garasi rumah orang tuanya, Bezos memulai bisnisnya hanya bermondalkan menjual buku-buku secara online. Karena pada tahun 1900-an, internet baru muncul dan orang-orang belum paham apa itu internet. Bezos memiliki pemikiran bahwa menjual buku tidak akan keadaan luar sah, tidak berbau, dan buku akan selalu dibutuhkan oleh semua orang di segala masa dan segala usia. Amazon.com mulai didaftarkan pada tahun 1994 di Wall Street, dan selang beberapa bulan, langsung melebihi ekspetasinya. Yang membuat Amazon terkenal adalah, karena pada masa itu, Yahoo yang membantu Amazon berkembang pesat. Dari Yahoo sebagai mesin pencarian terkenal sebelum Google muncul, membuat Amazon naik daun dan terkenal di seluruh dunia dengan penjualan online dan memiliki pesanan yang sangat banyak. Buku hanya awal dari rencana bisnis Jeff Bezos, sehingga dia memulai memperluas bisnisnya dengan menjual DVD, CD, dan mainan serta elektronik. Sehingga di awal tahun 2000-an, nilai penjualannya melebihi 1,5 miliar dollar. Bukan namanya bisnis, jika tidak mengalami yang namanya kondisi sulit, di mana Amazon pernah mengalami penurunan harga saham yang sangat drastis. Dari awalnya, 107 dollar per lembar menjadi hanya 7 dollar per lembar. Jeff Bezos tidak mundur. Dia berusaha memotong anggaran yang dianggap tidak perlu dan memphk 1.300 karyawannya demi mempertahankan bisnisnya. Seiring berjalannya waktu, perusahaannya mulai pulih dan harga saham mulai bangkit. Bahkan sekarang sudah mengembangkan bisnisnya dengan ekspansi besar-besaran. Sehingga muncul Amazon Web Service. Amazon Prime, dan lainnya seperti Amazon Studios. Untuk menghasilkan film dan acara TV. Tidak sampai di situ. Ambisi Jeff Bezos masih belum berhenti. Dan dia menjalani nasihatnya sendiri yakni Never Settle. Atau Jangan Pernah Puas. Dia juga menantang Elon Musk dalam usaha untuk mendominasi bisnis ruang angkasa. Jeff Bezos sendiri pernah mengatakan bahwa terdapat 70% kesempatan Amazon untuk gagal. Namun dia tidak ingin menyesal pada akhir hidupnya sehingga dia mengambil risiko dan melakukan apapun yang mungkin untuk membuat Amazon terwujud. Banyak yang bisa kita pelajari dari Jeff Bezos. Namun pembelajaran yang paling berharga menurut kami adalah Tak peduli apa yang ingin kalian lakukan. Selalu saja ada risiko dan kalian harus siap untuk itu. Jeff dulu bisa saja melanjutkan pekerjanya sebagai Senior Vice President dengan gaji fantastis. Namun dia tidak akan menjadi pengusaha sukses seperti sekarang ini. Dan jikapun Amazon gagal, dapat dipastikan dia mungkin akan bangkit lagi. Jadi, jika kalian memiliki ide cara menelang, rencana praktis, dan kalian bersedia untuk bekerja keras, ingatlah bahwa kalian masih akan tetap memiliki risiko dalam berbisnis. Jika Anda menyukai artikel seperti ini, tolong bantu channel kami untuk berkembang dengan mengklik tombol subscribe dan like. Serta kami mohon untuk share atau bagikan pada keluarga, sahabat, tekan kerja, dan handai talon. Salam sukses buat kita semua! Terima kasih telah menonton!